Intro Hai Miss Dian Hai Elisheba Miss Dian lagi ngapain Miss Dian? Ini Miss Dian lagi merapikan alat-alat tulis Miss Dian Yang sudah lama Miss Dian pengen beli tapi akhirnya bisa Miss Dian beli Supaya Miss Dian bisa pakai mengajar Miss Dian rapikan supaya gak hilang Oh Ibu juga ingin alat-alat seperti itu tahun kemarin Ibu juga ketemu seperti itu Ibu juga ingin Tapi papa bilang papa bakal beliin tahun ini Sekalian juga buat hadian juga buat kalian selesai hand drawing Wah bagus sekali keren dong Nah Elisheba kalau sudah dibeliin yang baru sama papa Nanti kita memis Dian ya Kita menggambar sama-sama terus kita ciptakan kreasi-kreasi yang keren Oke? Oke Oke deh Oh iya Miss Dian jadi ingat Hari ini di Miss Bacili Akan ada kisah seseorang di Alkitab Yang menceritakan dia juga menunggu suatu yang sangat lama yang diharapkan Penasaran gak Elisheba itu tentang siapa? Penasaran dong Miss Oke kita gak usah lama-lama Ayo kita saksikan sama-sama di Miss Bacili Yaaay Yaaay Pernahkah kamu sangat menginginkan sesuatu dan harus menunggu lama untuk itu? Mungkin kamu juga ingin mainan baru atau jam tangan, atau mungkin kamu sakit lama dan ingin sembuh dengan cepat. Pria dalam cerita kita hari ini tahu bagaimana rasanya menginginkan sesuatu dengan sangat dan harus menunggu lama untuk itu. Yesus datang ke Yerusalem untuk menghadiri sebuah pesta. Tak lama kemudian, ia berada di dekat kolam, kolam Bethesda. Lima teras indah yang tertutup mengelilingi kolam. Ini adalah tempat yang seharusnya damai. Seharusnya dikelilingi oleh tanaman hijau yang subur dan bunga-bunga berwarna-warni. Tetapi ini adalah tempat sakit dan penderitaan. Di sekitar kolam, orang-orang berjuang. Orang-orang sakit tergeletak di segala sudut atau duduk membungkuk. Begitu banyak orang. Yesus terhenti. Ia melihat sekeliling. Ia melihat yang buta. Yang tuli. Yang cacat. Ia melihat beberapa dengan masalah perut dan penyakit kulit. Beberapa mendarita masalah kesehatan mental. Hatinya tertuju pada orang tua, anak-anak, dan semua yang berusia di antara mereka. Semua ada di sini berharap akan sebuah mujizat. Orang-orang menunggu air di kolam bergerak. Banyak yang percaya itu akan diaduk oleh seorang malaikat. Dan siapapun yang pertama kali masuk ke dalam air setelah itu akan disembuhkan. Yesus tahu itu tidak benar. Itu adalah harapan yang salah tetapi orang-orang menunggu dan mengamati. Dan ketika riak-riak muncul, orang-orang yang bersemangat bergegas maju. Putus asa untuk disembuhkan. Mereka menginjak yang lebih kecil atau lebih lemah. Yesus melihat kerumunan orang sakit ini. Dan ia merasa iba kepada mereka. Ia ingin menyembuhkan mereka semua. Ia tahu beberapa pemimpin Yahudi akan marah jika ia menyembuhkan orang sakit hari ini. Taukah kamu mengapa? Karena itu adalah hari sabat. Mereka bahkan akan mencoba membunuhnya. Tetapi waktunya belum tiba. Pekerjaannya di bumi belum selesai. Yesus tahu nama setiap orang dan penyakit mereka. Ia khususnya memperhatikan seorang pria yang telah cacat selama 38 tahun. Yesus tahu pria ini merasa sedih. Ia kesepian. Dan merasa tidak layak akan kasih karunia Tuhan. Dengan tenang, Yesus berlutut di sampingnya dan membungkuk untuk melihat wajahnya. Dengan lembut, Yesus bertanya. Apakah kamu ingin disembuhkan? Harapan melompat di hati pria itu. Tentu saja ia ingin sembuh. Tidakkah semua orang di sini juga? Ia tidak tahu siapa Yesus. Ia tidak tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkannya. Ia percaya satu-satunya harapannya adalah masuk ke dalam air itu. Jadi ia berkata kepada Yesus. Tuhan, tidak ada yang mau membantu saya. Saya tidak bisa masuk ke kolam dengan cepat. Ketika saya mencoba, selalu ada yang masuk duluan. Yesus tidak meminta pria itu untuk percaya kepadanya. Ia bahkan tidak memberitahu pria itu siapa dia. Ia tahu pria itu tidak merasa layak akan kasih Tuhan. Tetapi Yesus ingin mencurahkan kasih karunianya kepada pria ini. Jadi Yesus berkata kepada pria itu. Bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Pria itu tidak ragu. Ia taat. Ia ingin disembuhkan. Saraf dan otot yang sudah tidak berguna selama bertahun-tahun dihidupkan kembali. Pria itu berdiri dan melompat. Ia menggulung karpet dan selimutnya. Lalu ia mencari dia yang baru saja menyembuhkannya. Tapi Yesus sudah menyelina pergi ke kerumunan. Kemudian Yesus menemui pria itu dalam baik. Pria itu sangat gembira. Dan ia memberitahu semua orang yang ia temui tentang kabar baik tentang Yesus. Hari itu Yesus menyembuhkan tubuh seorang pria. Kasih karunia penyembuhan Yesus juga membawanya kembali kepada Tuhan. Dengan kasih, Yesus berkata kepada kita. Maukah kamu disembuhkan? Ia ingin kita sehat dalam tubuh dan jiwa. Ia juga ingin mencurahkan kasih karunianya kepada kita. Maukah kamu menerima dia hari ini dan membiarkan dia menjadi juru selamatmu juga? Ia ingin menerima dia.